Polisi kembali memeriksa delapan pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang sudah terlebih dahulu ditangkap dan menjadi narapidana. Jurnalis kami Muhammad Syahri Romton juga menelusuri tiga lokasi tempat pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki hingga mereka ditemukan tewas. Jalan Perjuangan, Samatan Kesambi, Kota Cirebon menjadi salah satu saksi bisu tindak kejahatan yang pernah dilakukan geng motor terhadap Vina dan juga kekasihnya. Lokasi Gang Bakti, Jalan Raya Majesem, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat menjadi tempat Vina dianiaya oleh kawanan geng motor bersama kekasihnya Eki pada 27 Agustus 2016. Tak hanya mengalami kekerasan hingga tewas, pelaku juga tega melakukan ruda paksa kepada Vina. Dari jalan itu ada sekitar jarak 50 meter sampai saya ada, tepat berada di titik lokasi di mana. Para geng motor yang berjumlah 11 orang melakukan tindakan kejahatan pembunuhan dan ruda paksa terhadap Eki dan juga Vina. Dan lokasi ini pada saat itu memang dikenal sebagai lokasi yang sangat sepi, meskipun tepat dan dekat dari jalan raya, tapi jauh dari lalu-lalang warga karena jalan menuju ke bagian dalam itu buntu. Usai menganiaya Vina dan kekasihnya Eki, pelaku membawa kedua korban yang sudah kritis ke Jembatan Layang Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Mereka meletakkan keduanya di aspal sekitar trotoar dan tiang listrik dengan dali kecelakaan lalu lintas tunggal. Setelah 11 tersangka melakukan tindakan pembunuhan dan juga ruda paksa Rada Vina dan Eki, mereka membawa dari Maja Asem ke Jembatan Talun atau jalan raya Talun tepatnya di Jembatan Layang ini. Mereka meletakkan kedua jasa tersebut dan juga kendaraan sepeda motor yang digunakan sepasang kasih itu. Seakan-akan, mereka merekayasa seakan-akan, mereka merubah korban, kecelakaan tunggal. Untuk mencari tiga pembunuh yang kini masih buron, polisi kembali memeriksa delapan pelaku penganiayaan Eki dan Vina yang sudah menjadi tarah pidana. Dirkrimumpolda Jabar, Kombes Surawan menyebut, perubahan kesaksian delapan pelaku saat menjalani pemeriksaan polisi delapan tahun silap, membuat proses pengajaran tiga pelaku yang buron tersendat. Mampu kerisaan kembali terhadap tujuh terpidana yang saat ini berada di lapas kelas satu jerepon, kemudian juga terhadap satu orang yang memang sudah berada di luar atau tidak bebas. Ya, jadi bukan mencabutan BAP ya, tetapi para narapidana ini pada saat menjadi tersangka, mereka menerangkan sebagaimana peristiwa yang mereka lakukan pada saat mereka diminta keterangannya di polisi delapan kota. Namun pada saat para tersangka dulu di BAP ulang di Polda atau di keterang kembali, mereka mencabut semua keterangannya. Itu yang kemudian menjadi kendala buat kami dalam mengungkap tiga orang yang diduga sebagai pelaku yang saat ini masih berada di luar. Saat ini Polda Jabar sudah mengungkap tiga identitas pembunuh Vina yang masih buron, yakni Peggy, Andi, dan Deni. Ketiga pelaku diduga sudah tak lagi berada di Jawa Barat, salah satunya bahkan diinformasikan berada di Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV Polisi kembali memeriksa ulang delapan pelaku kasus pembunuhan Eki dan Vina yang sudah mendapat vonis pidana. Apakah dari pemeriksaan ulang ini polisi bisa mengidentifikasi tiga pelaku yang kini buron? Karena perlu dipahami, delapan tahun lalu delapan pelaku ini sempat mencabut BAP. Kami akan diskusikan bersama dengan para narasumber. Kami masih menantikan diras Krimumpol dan Jawa Barat, Kompas Orawan untuk bergabung bersama kami. Namun sudah hadir untuk saat ini Kepala Desa Banjarwangun Sulaiman dan Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala. Selamat sore, bapak-bapak sekalian. Selamat sore. Baik, terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Pak Kades, saya ke Anda dulu. Pak Kades, sejauh ini karena ini kasus kembali mencuat begitu, posisi dari pemerintahan desa untuk membantu pengusutan kasus ini bagaimana kemudian? Kami setelah ada relis dari Pulga Jawa Barat bahwa ada warga kami ini terlibat dengan pemerintahan. Kami bergerak dengan RTRW melalui WhatsApp, melalui ada grup RTRW di kami. Kebetulan kami juga di RW ini banyak, 46 RW, RP, dan RW 9. Dan kami selalu koordinasi dengan pihak kepolisian dan terutama di Babil Kam dan Babil Wisa yang ada di Banjarwangunan. Kami sudah bergerak. Tapi untuk 3 DPO ini memang warga desa sana atau bagaimana sebetulnya Pak? Sebenarnya ini sampai dengan detik ini nggak ada nama itu. Nggak ada. Sama saya sampai telusurin dari data kami di desa juga nggak terdaftar juga. Dan di kecamatan juga kemarin juga sempat di cari juga belum ketemu juga, belum ada. Sampai kami dengar informasi bahwa ada puluhan nama yang sudah ditelusuri pemerintahan desa dari DPO yang sudah dipublikasikan begitu oleh polisi. Prosesnya bagaimana Pak? Itu kami dari data kami, saya sediakan Andi, itu nama Andi dan Dhani. Kalau Pegi itu nggak ada. Kalau di saya Andi, Andi, dan Dhani saya sudah krosek dengan nama-nama itu langsung ke alamat-alamat yang setempatnya. Di sesuai dengan umur itu, tapi kenyataannya nggak ada. Tidak ada sesuai dengan nol, tidak ada nama-nama yang disujukan sebagai DPO. Oke. Prof. Adrian, dengan upaya polisi mencoba memeriksa ulang, kemudian ada posisi pemerintah desa ikut mencari nama-nama itu dan ternyata tidak membuahkan hasil untuk posisinya sekarang. Anda menangkap bahwa untuk mengejar 3 DPO ini akan sulit pencariannya? Ya, yang pasti adalah bahwa semua informasi itu perlu direfresh ya, disegarkan kembali. Untuk itu maka perlu ada pemeriksaan ulang, pemeriksaan silang. Demikian juga pencarian informasi baru, mengingat ada jeda 8 tahun ya. Kalaupun ada informasi baru, jangan lupa juga bahwa informasi tersebut pasti sudah terdistorsi oleh waktu. Ada konteks makin dilupakan, makin tidak akurat, makin berkurang dari sisi volume. Nah, itu adalah hal-hal yang makin mempersulit kepolisian. Namun demikian, saya menduga bahwa sebetulnya kasus ini juga cukup mudah mengingat berita acara sudah pernah dibuat, konstruksi kasus sudah pernah juga disusun, dan disepakati oleh pengadilan melalui pemeriksaan di pengadilan. Dengan kata lain, polisnya tidak mulai dari nol sama sekali. Juga ada 8 orang yang tentu akan bersedia memberikan keterangan, demikian juga masyarakat seperti kepala desa. Itu adalah modal kapital yang perlu diutilisasi oleh kepolisian. Dan saya kira harta yang paling penting juga adalah kebanggaan dari kepolisian yang selama ini kelihatannya tertampar melalui film yang sudah dibuat oleh masyarakat juga. Yang dalam hal ini tentu saja merevelusikan pekerjaan kepolisian sendiri. Oke, karena kan ini terakhir juga dikabarkan 8 terpidana ini menarik kembali BAP yang sebelumnya disampaikan ke pihak Polres Cirebon begitu di hadapan penyedik Polda Jawa Barat. Ini kalau Anda menangkap konteksnya pemeriksaan ulang ini bakal mengubah secara keseluruhan konstruksi perkara atau gimana? Jangan juga lupa bahwa kasusnya kan sudah selesai, sudah inkrah. Dengan kata lain, kalaupun misalnya ada pemberian keterangan baru yang dilakukan oleh 8 orang ini, tentu tidak mengubah posisi kasus, tidak juga mengubah putusan. Saya menduga kalau misalnya sekarang ini ketika polisi bertanya lagi kepada 8 orang, dan 8 orang ini kelihatan enggan, karena masih beranggapan bahwa apapun yang mereka katakan itu akan mempengaruhi fondis mereka. Dengan kata lain, ada kemungkinan misalnya mereka sudah mendapatkan janji dari LAPAS yang akan mendapatkan program asimilasi misalnya. Maka dengan mereka memberikan keterangan yang seolah-olah memberatkan kepolisian, maka kemudian asimilasinya disabut. Ada kemungkinan mereka takut begitu, khawatir ya, sehingga kemudian lalu mereka memilih diam. Perhatikan bahwa psikologi orang warga bidang kan tentu tidak sebebas kalau kita berada di luar ya. Nah, untuk itu maka pendekatan, rapor itu penting dilakukan oleh kepolisian. Jangan hanya pas perlu saja untuk kemudian meminta kerjasama dari mereka. Begitu. Oke. Sehingga masih tertutup kemungkinan bahwa akan berubah secara total atau ada hal lain yang bisa saja berpotensi terjadi menurut Anda, Prof. Hadrian? Ya, kalaupun misalnya mereka memberikan keterangan, jangan juga lupa bahwa tadi ada kemungkinan sudah terdistorsi, akibat memori yang makin menurun, yang makin tidak akurat, atau sudah berubah sama sekali. Saya bayangkan kalau misalnya pun 8 tahun lalu ada foto dari 3 orang, ya itu kan ketika itu masih berumur misalnya 15-16 tahun. Sekarang sudah 8 tahun berlalu, sudah berusia 25 tahun, tentu sudah makin ada berubahnya gitu ya, sehingga mungkin tidak lagi dikenali. Jadi, itu harus dimaklumi, dan untuk itu diperlukan interpretasi dari pihak kepolisian. Nah, untuk itu maka kepolisian juga menurut saya jangan terlalu tradisional ya, atau konservatif. Kenapa? Karena ketika ada interpretasi atas fakta-fakta baru, jangan juga lalu kemudian mengatakan apa dasarnya, kami nggak berani, kami ini hanya bisa menerjemahkan hukum, ya itu lalu nanti ujung-ujungnya nggak kemana-mana tuh. Nggak sesuai dengan harapan Kapolri, agar kasus ini bisa tuntas. Oke, tantangannya cukup besar juga yang dirasakan oleh pemerintahan desa Banjarwangun ya Pak Sulaiman. Nah, dengan minim data, kemudian sketsa wajah juga tidak ditunjukkan atau tidak dipublikasikan. Sejauh mana kemudian otoritas pemerintah desa mengupayakan mencari 3 DPO ini Pak? Apa usahanya dan koordinasi yang dilakukan oleh otoritas, dengan otoritas tempat Pak Sulaiman? Ya, salah satunya ya Pak, alamatnya juga nggak jelas juga itu desa Banjarwangun. Dan itu termasuk Banjarwangun, termasuk luas juga. Nah, usaha kami selalu update ke warga, termasuk ke RTRW juga saya ini, dan kami kembangkan juga aparat desa yang ada di kami juga, kami kembangkan. Tapi selama ini masih tetap, depo itu nggak ada di Banjarwangunan. Oke, dan dari kasus ini kita juga masih menantikan, begitu pihak Polda Jawa Barat untuk ikut berdiskusi bersama kita, berbicara soal konteks dari pemeriksaan ulang ini sejauh apa. Tapi kalau menurut Anda Prof. Adrian, karena dalam proses peradilannya untuk delapan terpidana ini dijatuhi untuk vonis terkait dengan kasus pembunuhan, dan ini sedang dilakukan proses pemeriksaan ulang, untuk mencari tiga DPO, oh apakah kemungkinan akan ada pasal lain yang bakal dijerat untuk tiga DPO ini? Tapi kita bahas nanti ya, usai jadah berikut, tetap bersama kami. Adrian, delapan terpidana ini kan dijerat dengan pasal 340, koreksi kalau saya salah. Tapi dengan proses yang dilakukan pemeriksaan ulang untuk mencari tiga DPO lainnya yang masih statusnya buron begitu, ada kemungkinan tidak bahwa pasalnya akan berlapis untuk tiga DPO ini? Berlapis tentu saya rasa tidak ya, tapi lebih kepada bahwa kesan tidak mau berkorona, tidak mau kooperatif itu terjadi. Dengan kata lain, ketika nanti ada, biar diasumsikan ketemu dan kemudian dibawa ke persidangan, maka tentu hal itu akan menjadi hal-hal yang memberatkan. Jadi hal-hal yang meringankan malah memberatkan. Ketika yang bersangkutan itu DPO, tidak kooperatif dengan kepolisian, maka lalu kecentungan untuk memberikan hukuman maksimal akan diberikan oleh pengadilan. Sampai ke tahap perintangan penyidikan, tidak pasal yang dikenakan untuk mereka? Tidak sampai pada perintangan ya, karena kalau perintangan itu artinya memberikan informasi baru, atau misalnya mencegah bekerjanya apart hukum, tapi lebih, dewasannya lebih kepada bahwa yang bersangkutan itu melarikan diri dari tangan-tangan hukum, sehingga lalu kemudian dapat dikenakan pendekatan tidak kooperatif atau tidak mau bekerja sama dengan kepolisian. Begitu. Oke. Anggota Kompolnas, Alberto Swahirudanto, juga sudah bergabung bersama kami untuk ikut berdiskusi soal perkembangan kasus ini. Pak Wahyu, selamat sore. Selamat sore, Mas. Iya. Ini perkembangan kasusnya sudah makin bertambah begitu. Pencarian tiga DPO, tapi di sisi lain ada tantangan data minim, sketsa wajah dari DPO-nya juga tidak terpublikasikan. Kompolnas mencermatinya bagaimana dengan proses pemeriksaan ulang yang dilakukan Polda Jawa Barat ini? Terima kasih. Sebetulnya itu merupakan yang selama ini, sepaling tidak dalam minggu ini kita dorong. Kita kan sudah bersama resmi ke Polda Jawa Barat. Kita minta penjelan, kita tidak simpang siur reformasi. Lalu kemudian kita juga meminta secara lesan, sudah kita sampaikan, untuk dilakukan pendalaman telah ada delapan tersangka yang sekarang semua ada di penjala, yang sudah dikonis. Kemudian yang ketiga, kita juga minta penegasan dari bales krim, karena bales krim di tiga atau empat hari yang lalu kan ada statement, akan segera membantu menutaskan ini dengan bantuan teknis dan bantuan taktis. Kita mendorong untuk jangan sekedar statement, jangan sekedar pernyataan, tapi dilakukan dengan action lah. Apakah menambah sumber daya atau menambah apa? Sumber daya itu dalam arti bukan hanya tenaga ya, tetapi ekspor, karena ini kan persoalan yang sudah delapan tahun, hilang-hilang ya, kemudian muncul lagi karena beredarnya film Pina sebelum tujuh hari. Sehingga surah-surah semua kayak kebakalan jenggot, lalu kemudian semuanya reaktif ya. Sementara tiga DPO dinyatakan semua harus, pihak keluarga atau masyarakat harus menyampaikan, tapi tidak jelas siapa DPO itu. Anda merasa ini terkesan terburu-buru? Bukan terburu-buru, tapi terkaget-kaget menurut saya. Ya terkaget-kaget, karena dipikir sudah tidak muncul lagi masalah ini, tapi tahu-tahu seperti bom waktu saja. Delapan tahun itu kan tidak dipikirkan, ini sudah selesai lah. Karena waktu itu, ini dalam dugaan saya ya, karena sudah 3, sudah 8 orang dinyatakan sebagai terdakwa, dan sudah diponis, 7 orang ponis semua hidup, 1 orang 8 tahun, dipikir persoalannya sudah hilang. Rupa-rupanya ada felipi, sehingga yang tiga orang ini muncul lagi. Jadi ada kesan terkaget-kaget menurut saya, bukan terburu-buru. Bidah. Kemudian ada statement yang menurut saya keliru, ketika bilang kasus ini dibuka lagi. Menurut saya tidak dibuka lagi, tapi kasus itu belum selesai, dan sekarang harus diperlaskan. Nah itulah saya kira hutang yang harus bergerak di lunasi, untuk lunasi ini. Sehingga kami mendorong ini semua, dengan maksud bahwa kalau polisi ada hambatan atau kesulitan, ya terbuka saja. Kalau kemudian-kemudian publik masih ragu-ragu, ya kepada komponas, sehingga komponas bisa memberikan ikut membantu solusinya. Baik. Oke. Kalau Pak Sulaiman sendiri melihatnya, karena kan rentang waktu antara kasus kejadian itu, sampai dengan sekarang akhirnya muncul lagi, menyeruak ke permukaan juga karena film begitu yang muncul. Ada seberapa sering atau seberapa intens sebetulnya polisi datang ke wilayah Anda, ke desa Anda, mencermati atau menindaklanjuti perkembangan kasus ini, Pak? Ya, dengan kasus ini saya juga kaget juga ini. Saya sudah konfirmasi dengan kepala desa yang dulu. Kami kebetulan baru dua tahun setengah mencapai kepala desa, dan saya sudah konfirmasi dengan mantan Tunggu yang 2016, itu sama sekali tidak ada waktu itu dari pihak kepolisian, maupun arah penegak hukum untuk mencari DPO yang ada di Banjarwangunan, itu tidak ada sama sekali. Pas muncul sekarang, 8 tahun kemudian hari ini ada DPO dari Banjarwangunan, saya kaget, sampai sekarang kebetulan dari kepolisian juga, kemarin sudah, awal-awal yang kemarin begitu, itu sudah ada kepolisian. Pas sampai sekarang belum ada komunikasi lagi, belum ada. Baru ada komunikasi itu, kapan persis ya Pak? Waktu pas hari Selasa, itu Selasa, dan Rebo juga hari Rebo, sudah dua hari. Pas sekarang, ini sudah tidak ada konfirmasi lagi, dengan kepolisian belum ada. Oke, sehingga catatannya Prof. Adrian, biar kasus ini tidak menguap lagi, ibarat kata jangan nunggu viral lagi, baru kemudian ditindak lagi, hal apa yang harus diperhatikan betul, Prof. Adrian? Saya menduga sih, setelah kasus ini viral, dan semua orang bergegas, pasti akan terungkap, dan selesai dalam waktu yang tidak lama. Makanya, kalau misalnya, keserusan ini kemudian terjadi, selama 8 tahun yang lalu, itu kan tentu masalahnya sudah selesai, tetapi tadi, karena semuanya, menganggap bahwa itu adalah pekerjaan rumah, atau piring kotor yang dikerjakan oleh kepemimpinan yang lalu, maka saya sebagai peka polres yang sekarang, kasus saya sekarang, ogah untuk mengerjakannya. Begitu terus, dengan mempergunakan prinsip buying time. Semoga orang lupa, semoga orang sudah puas, dan kemudian lalu tidak lagi mempersoalkannya. Dilalah ada orang yang ternyata mengugatnya. Jadi saya kira ini satu reminder kepada Polri, untuk serius ya, dan berkenan kepada sejawat saya, Prof. Wahyu Rudanto, untuk mengingatkan nih, jangan-jangan ini hanya puncak gunung es yang kelihatan saja Prof, di bawah banyak yang begini-begini nih, yang hanya karena tidak diviralkan, orang lupa, orang sudah teralih pada hal yang lain, lalu kemudian menganggap bahwa soal sudah selesai. Nah, ini saya kira kompoles perlu mendorong, agar pengawasannya menjadi lebih sustain, dan lebih kompensif. Oke, boleh direspon Pak Wahyu? Singkat saja. Iya, memang betul. Kami juga sudah menduga, ada kemungkinan nanti, ada kasus-kasus serupa, ada kemungkinan film-film mirip, sebelum tujuh hari akan muncul lagi. Misalkan, yang sangat, sekarang sudah, beberapa yang masuk kami, yang kasus di, bunuh diri, yang di olam UI itu. Iya, Aksina. Itu salah satunya, ini pasti nanti, pasti nanti juga akan lagi. Karena itu, kita mendorong, agar tidak menjadi konsumsi spekulasi publik, ya polis serius benar, ditindak ke statement-statement itu, jangan sekedar statement untuk agar masyarakat, tapi ada tindak lanjut, lebih-lebih-lebih real itu. Tindak lanjut ini yang kita nantikan bersama, dan sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat. Pak Sulaiman, terima kasih. Prof Adrian, terima kasih. Pak Wahyu juga terima kasih. Sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.